Intro Seorang residivis yang pernah difonis 6 tahun penjara kembali ditangkap Polres Pariaman dalam kasus yang sama, yakni narkoba. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 paket sedang sabu, uang sebanyak 150 ribu rupiah, dan 1 unit telpon seluler. Tersangka berinisial MM warga Nareh Kota Pariaman ini kembali meringkuk diesel tahanan Kapolres Pariaman, pasalnya tersangka sebelumnya juga sudah pernah ditahan dalam kasus yang sama. Menurut Kapolres Pariaman, AKBP Andri Kurniawan, tersangka merupakan residivis yang pernah difonis selama 6 tahun penjara dalam kasus yang sama, yaitu narkotika. Untuk menangkap tersangka, salah seorang anggotanya terpaksa berpura-pura mau membeli barang haram tersebut. Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket sedang sabu, uang sebanyak 150 ribu rupiah, dan 1 unit handphone. Tersangka kini ditahan di Mopolis Pariaman, dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Inisial A alias MM ini pernah tersangkut masalah yang sama dengan hukuman 6 tahun penjara terakhir, dan sekarang ini yang kedua. Jadi yang bersangkutan residivis. Baru satu orang ini? Kita lakukan under cover by, didapatkan barang bukti, yaitu satu buah plastik pening berisi diduga sabu di dalam kotak rokok, sabur ramel, kemudian HP dan uang tunai sebesar 150 ribu. Dari Pariaman, Eka Gus Priyadi, AINews melaporkan.